Intro 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 Kalau kita bermimpi, selalunya kita tidak akan perasan yang kita sedang bermimpi dan kita tidak akan mengawal apa yang berlaku di dalam mimpi kita. Ada satu kaedah bagaimana kita boleh sedar ketika kita bermimpi dan boleh mengawal apa yang terjadi di dalam mimpi kita. Ini digelar sebagai lucid dream ataupun lucid dreaming. Ada kaedah yang tertentu digunakan untuk melalui lucid dreaming. Namun begitu, kalau anda gagal untuk melakukan lucid dreaming, ia akan memberikan kesan yang buruk kepada mimpi anda dan juga kalau anda terlalu kerap melakukan lucid dreaming, ia akan memberikan kesan untuk jangka masa yang panjang. Hai gawas, anda bersama saya Ekram dan hari ini, satu lagi topik menarik yang akan dikongsikan kepada semua. Kita akan melihat fakta lucid dreaming. Apa itu lucid dream? Bila kita bermimpi, kita tidak akan sedar yang kita sebenarnya sedang bermimpi dan kita tidak akan dapat mengawal apa yang terjadi di dalam mimpi kita tersebut. Lucid dream ataupun lucid dreaming adalah kebolehan untuk sedar yang kita sedang bermimpi dan juga kebolehan untuk mengawal apa yang kita impikan. Ketika melalui lucid dreaming, mimpi kita seperti benar-benar terjadi. Kita boleh lakukan apa sahaja yang kita mahu dan kita suka. Contohnya, terbang ke udara, mempunyai uang yang sangat banyak, mempunyai kuasa dan sebagainya. Untuk anda melalui lucid dreaming, memerlukan cara-cara tertentu dan lucid dreaming tidak selalunya indah. Ada kesan buruk pada mereka yang sering mengamalkan lucid dreaming. Antara contoh terbaik untuk menjelaskan lucid dreaming adalah seperti film Inception yang dilakonkan oleh Leonardo DiCaprio. Cara untuk lucid dreaming Objektif utama kaedah lucid dreaming adalah untuk anda sedar yang anda sedang bermimpi. Ada orang yang mempunyai kelebihan mental untuk menjalani lucid dreaming dengan mudah. Namun kebanyakannya tidak dapat melakukan lucid dreaming dengan sesuka hati. Dengan itu, ada cara yang dicadangkan kepada mereka yang mahu merasai pengalaman lucid dreaming. Salah satunya adalah sebelum anda tidur, anda perlu mengingatkan diri anda untuk mengingatkan diri anda sendiri ketika berada di alam mimpi yang anda sebenarnya sedang bermimpi. Kemudian masuk tidur ketika bermimpi, ingatkan kembali diri anda. Kalau ketika bermimpi anda sedar yang anda sebenarnya berada di dalam alam mimpi, maka anda sedang melalui lucid dreaming dan anda boleh melakukan apa sahaja yang anda mahu. Namun begitu, ini tidak semestinya berkesan untuk semua orang dan setiap orang memerlukan cara yang berbeza. Kesan buruk Jika seseorang itu cuba untuk melalui lucid dreaming tetapi gagal, apa yang mereka mimpikan bukanlah sesuatu yang indah. Tetapi mereka akan mengimpikan pelbagai perkara yang pelik dan menakutkan, seperti melihat seekor raksasa ataupun hantu. Mimpi ngeri akan menggantikan mimpi anda pada malam itu. Apa yang menakutkan, seperti juga lucid dreaming yang biasa yang anda rasakan seperti benar-benar terjadi, mimpi ngeri itu juga seperti benar-benar terjadi kepada anda. Antara kesan buruk yang lain pula melibatkan mereka yang sering melalui lucid dreaming. Ada yang melaporkan, akibat terlalu kerap melakukan lucid dreaming, mereka tidak dapat membezakan realiti dan juga alam mimpi. Seperti juga film Inception, bila watak Leonardo DiCaprio tidak dapat keluar dari alam mimpi ketika lucid dreaming, kerana dia tidak dapat membezakan di antara alam realiti ataupun alam mimpi. Jika kekeliruan ini menjadi semakin kronik dan teruk, ia boleh menyebabkan gangguan mental dan perlu dirawat. Terima kasih kerana menonton, itu adalah fakta tentang lucid dreaming. Mungkin anda ada pengalaman anda sendiri tentang topik ini ataupun pernah melalui lucid dreaming. Pastikan anda tinggalkan komen anda di ruangan di bawah. Apa-apapun, pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat. Pastikan anda subscribe dan paling penting, tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan mesej setiap kali kami membuat naik video. Pada yang menonton di Facebook, Instagram dan Twitter, pastikan anda like dan follow kami di sana. Akan lebih banyak lagi episode menarik dimuat naik pada masa hadapan. Akan lebih banyak lagi perkongsian menarik seperti ini dan teori fakta menarik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episode yang seterusnya. Gooby-gooby-go menarik setiap hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!